Selamat malam. 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 Amin. Selamat malam. 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 Kasih karunia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iblis. Selamat malam. 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 pada hari raya pentakusta ini kita kembali memasuki hari-hari biasa dan pada hari-hari biasa sesudah hari raya pentakusta ini kita diajak untuk menghidupi iman kita dalam keseharian nasihat-nasihat yang disampaikan oleh santu yakubus kepada kita membantu kita untuk menghayati iman yang diwujudkan di dalam perbuatan-perbuatan baik santu yakubus di dalam suratnya yang dikirimkan kepada jemaat di Roma mengajak kita semua untuk dengan rendah hati menerima iman sebagai anugerah karena iman adalah anugerah maka juga harus kita hidupi menghidupi iman dengan perbuatan-perbuatan baik entah itu dalam konteks karitatif membantu sesama yang membutuhkan perhatian kita tetapi juga iman yang ditopang dengan perbuatan-perbuatan baik dalam relasi-relasi yang positif kepada sesama kita itulah gagasan dasar yang disampaikan kepada kita pada hari ini kita diajak untuk berbuat baik dan perbuatan baik itu juga ditopang dengan doa yang benar ketika doa kita benar dalam arti doa yang tidak dilandasi oleh nafsu-nafsu pribadi egoisme hanya memohon untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi saja lalu doa itu diperhitungkan sebagai doa yang salah maka apa yang kita doakan lalu tidak berbuah santu yakubus mengingatkan kalau kamu berdoa dan tidak mendapatkan apa-apa karena kamu salah berdoa kendatipun demikian santu yakubus tetap mengingatkan kita untuk terus berdoa secara benar berdoa yang benar adalah berdoa dalam kerendan hati dalam ketaatan dalam ketundukan ketakwaan takwa dalam sikap takwa kepada kehendak Allah bukan menuruti hal-hal yang bersifat duniawi kata dunia di dalam kitab suci merujuk pada hal-hal yang diwarnai oleh kejahatan bahkan dikuasai oleh iblis maka lalu santu yakubus mengatakan lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu kita diingatkan untuk tidak salah dalam berdoa kita diingatkan untuk berbuat baik kita diingatkan untuk melawan iblis lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu dekatkanlah dirimu kepada Allah maka Allah akan mendekatimu itulah yang disampaikan oleh santu yakubus dalam suratnya yang kita renungkan pada hari ini dan dalam semuanya itu kita diajak untuk membangun sikap rendah hati takat tunduk kepada Allah merendahkan hati kita dihadapan Allah maka Allah akan meninggikan kita dan melimpahkan segala rahmat dan berkat yang kita butuhkan dan mari kita saling mendoakan agar kita mampu untuk berdoa secara benar melawan iblis mendekatkan diri pada Allah buahnya adalah perbuatan perbuatan baik bukan iri hati bukan kemarahan bukan hawa nafsu bukan benci dendam tetapi kasih itulah iman yang hidup iman yang diwujudkan dengan perbuatan perbuatan baik semoga bermanfaat ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya semoga panjang dengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih salam sehat tetap semangat tanpa sambat selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita salve sholum salam sejahtera berkah dalam sahabat peradaban kasih yang terkasih sampai jumpa pada episode berikutnya terima kasih atas kebersamaan kita salam peradaban kasih ekologis berkat terima kasih terima kasih terima kasih